Intro Shalom keluarga kerajaan apa kabar Senang sekali kita bisa jumpa kembali Dalam seri perenungan kitab ayub fasal yang ke-12 Tema kita di kitab ayub fasal yang ke-12 adalah Sikap Agamawi Mari kita lihat bersama ayub 12 ayat yang ke-6 Tetapi amanlah kemah para perusahaan Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya Para sahabat ayub berusaha untuk memahami Tuhan Lewat hikmat dan pengertian manusia Sehingga ketika mereka bersoal jawab dengan ayub Mereka menempatkan diri sebagai pembela Tuhan Mereka bahkan meyakini bahwa ayub telah berbuat kesalahan Yang besar sehingga Tuhan menghukum ayub Dan ketika ayub membantah pendapat mereka Ayub semakin ditekan dan dipaksa untuk bertobat Para sahabat ayub merasa bahwa mereka lebih tahu kebenaran Lebih rohani dan lebih benar daripada ayub Karena buktinya ayub lah yang mengalami penderitaan Bukan mereka Para sahabat ayub sedang merasa bahwa Allah Ada dalam genggaman mereka Kenyataan seperti inilah yang sering dan sedang terjadi Dalam dunia kekristenan Beragama memang baik karena mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Tetapi kecondongannya adalah menjadi agamawi Sikap agamawi inilah yang dimiliki oleh para sahabat ayub Mereka telah menjadi sombong rohani Sehingga membutakan mata rohani mereka Pada kebenaran yang sesungguhnya Padahal semua yang mereka ketahui dan kemukakan Kepada ayub juga telah diketahui oleh ayub Hikmat sejati membimbing pada pemahaman yang benar Hikmat sejati tidak menjadikan orang sombong Apalagi menghakimi bahwa orang yang menderita pasti berdosa Sehingga patut mendapat hinaan Sehingga ayub mengemukakan bahwa mereka harus belajar dari binatang Karena binatang juga mempunyai hikmat dalam hal ini Naluri bahwa Allah adalah pencipta mereka Orang yang tua pun belum tentu berhikmat Padahal telah mengalami asam garam kehidupan Hikmat yang sejati hanya ada pada Tuhan Sehingga untuk memahami perkara ayub bukan dilihat dari sudut pandang agamawi Tetapi pada hikmat Tuhan Karena itulah minta hikmat Tuhan Yang akan membukakan mata rohani kita Dan melihat maksud dan janji Tuhan Lewat penderitaan orang lain Wardah kerajaan Kesombongan beragama akan menutup mata kita Terhadap perbuatan Tuhan yang sedang dikerjakannya Melalui penderitaan orang lain Sampai jumpa di ayub fasal yang ke-13 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!